Saya inginnya di Sumatera Selatan, karena Sumatera Selatan itu kan sempat diproteskan menjadi tuan rumah untuk kejuaraan dunia. Kita sebenarnya sudah putuskan, ternyata situasi alam, asap dan segala tidak mungkin di sana. Makanya kemarin kita rapat PSSI, kita putuskan untuk 12 Oktober ini tetap di Jakarta, di Gelora Bukarno. Saya mohon maaf sekali, bukan saya tidak membawa komitmen atau mengapresiasi persiapan yang ada di Sumatera Selatan. Tapi memang konteksnya situasi alamnya kurang mendukung. Tapi saya janjikan nanti buat pertandingan berikutnya kita bawa lagi ke Sumatera Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf karena pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam laga leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia batal digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. PSSI memutuskan menggelar pertandingan tersebut di Palembang karena ingin memberikan tontonan kepada penggemar Timnas Indonesia yang berada di daerah-daerah. Namun, pertandingan ini pun gagal digelar di Palembang dan dipastikan pindah ke Stadion Gelora Bukarno, GBK. Keputusan ini diambil PSSI seusai wilayah Sumatera Selatan, Sumsel, di Selimuti Kabut Asap. Dengan keputusan ini, Ketum PSSI pun meminta maaf kepada warga Sumsel. Sebab mereka gagal menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Saya mohon maaf sekali, kata Erick Thohir. Saya inginnya di Sumatera Selatan karena Sumatera Selatan itu kan sempat diproteskan menjadi tuan rumah untuk kejuaraan dunia. Kita sebenarnya sudah putuskan. Ternyata situasi alam, asap dan segala tidak mungkin di sana. Makanya kemarin kita rapat PSSI, kita putuskan untuk 12 Oktober ini tetap di Jakarta, di Gelora Bukarno. Saya mohon maaf sekali, bukan saya tidak membawa komitmen atau mengapresiasi persiapan yang ada di Sumatera Selatan. Tapi memang konteksnya, situasi alamnya kurang mendukung. Tapi saya janjikan nanti buat pertandingan berikutnya, kita bawa lagi ke Sumatera Selatan.